Masnya lari masuk lari masuk oh jadi suami ini masuk si Linda balinda mbak-bak balinda mbak balinda mbak-bak balinda 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 sebentar mbak-bak balinda kenapa aku ini bisa turun dulu nggak kenapa langsung balinda bisa turun nggak mbak balinda buka balinda mbak-bak boleh turun dulu nggak balinda ini siapa temennya temennya dia mas-mas bisa tolong turut jangan-jangan jalan dulu jangan-jalan dulu eh jangan jalan dulu ini siapa ini siapa di suaminya ini reno iya kenapa dia boleh turun juga turun dulu bisa turun deh turun dulu mbak 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 apa sih mbak turun dulu mbak bilangnya mau mbak tolong 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 bantu mas mas tolong suruh turun tolong suruh turun tolong suruh turun sebentar iya kan aku tadi udah jelasin kan aku juga udah kasih penjelasan ini saya saya ini kamu ada selingkuh dengan sepupunya ini ya selingkuh maksud mas apa ya turun dulu turun dulu ini biar biar lebih jelas turun dulu turun dulu kalau misalnya emang nggak ada yang seperti yang dituduhkan ya emang kamu nggak nggak ngerasa selingkuh boleh turun nggak turun sebentar aja mau ke toilet malah kesini ya balinda bisa turun sebentar turun sebentar ya turun sebentar kita selesain ngomong baik-baik sebentar mas sebentar ya sebentar ya udah riva kalau memang dia mau pulang ya biarin aja dia pulang kenapa kamu yang jadi takut bukan aku takut kamu kenapa bukan bukan aib kita disini udah lamba mas selesain aja sama si mas kan aku tadi udah ngasih penjelasan aku udah jadi saksi gitu kan ini kamu selingkuh dengan suami mas as pupu sendiri dimakan kok mas lu bisa ngomong nggak? kalau kayak gitu kayaknya nggak soalnya dia yang paling tahu dia yang suka support ini selalu dia tahu masalahnya loh coba 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 mas jangan berani sembarangan ngomong ya mas sebentar kita.. saya nggak terima loh mas ayo udah lah mbak selesain aja berdua sama mas udah kamu pulang aja kamu pulang udah ya harus kalau kenapa dia pulang sebentar dia jangan pulang justru justru kita mau tahu sebenarnya ada apa sebenarnya dia sama Linda oke aku jelasin dulu ini kenapa Mbak Linda Mbak Linda Roy kamu ngeliatnya ini ini memang mereka ada hubungan apa-apa sebentar Mbak 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 sekarang kamu jelasin kenapa kamu tiba-tiba mau pulang bila liat ke toilet enggak nggak apa-apa kan sekarang udah ada deal mas kan sebentar saya mau tanya sebentar ya tenang dulu tadi Mbak Linda tiba-tiba mau ke toilet saat kita minta Renault dicari dan ternyata ada kenapa? kenapa tadi beli ke toilet tapi malah ke mobil saya tanya sama Mbak Linda sebentar ya kenapa? kenapa Mbak Linda tiba-tiba pulang ke toilet gini tadi kan aku udah ngasih banyak kesaksian ya aku juga nggak enak kalau aku harus ada diantara tengah-tengah mereka jadi ya udah biarin aja mereka selesaikan berdua kamu nggak bisa gitu deh ya terus tadi Kak Roy bilang Kak Roy apa dia selingkuh saya udah mencium hawa selingkuh dari tadi makanya saya nanya hubungan kamu dengan Linda bagaimana dan kedua saya ngerasa ketika waktu ke WC saya merasakan ada yang aneh dan ketika memanggil Renault kamu langsung pergi ada sesuatu yang ditutupi sekarang kamu jujur ya itu selingkuh jujur aku mau jujur apa ini kamu kalau ngomong jangan semarangan loh Mas sebentar saya mau tanya ya Mas Reno saya mau tanya bener nggak kalau Mas Reno ya Anda punya hubungan dengan Mbak ini Udahlah selesain aja berdua biar 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 dia jawab dulu ya oke dia kan jelasin tadi aku posesif segala macam ya aku memang posisim posisim aku posesif sama dia tenang dulu tenang oke posesif sama itu sendiri iya kan aku sayang sama dia iya tapi Mas Reno nggak ngejawab pertanyaan saya pertanyaan saya ini jelas nih bener nggak kamu selingkuh nggak sama dia diam kamu kamu yang harus jelasin jawabannya cuma ya atau tidak kalau kamu bener selingkuh sama dia kamu bener banget tega dan kamu yang selesai ini RIVA wajahkah kalau dia selingkuh sama aku selingkuh kaca dong Mbak Roy bener aku tuh ngecamu dari kamu tersebut lo bilang sama gue harus cering ternyata lo mau mbak ngacau ya ampun pos jangan ngakuin kadiaku di depan orang di depan kamera itu number deal aku nggak terima aku nggak selingkuh sama dia aku sayang sama kamu selama ini tapi dia udah ngaku selingkuh tapi kamu kayak selingkuh kamu kalau selingkuh dan apa aku selingkuh sini mbak aku selama ini sering mau nuduh saya selingkuh tengah kamu selingkuh kalau lu bisa kamu ini soal seliku kamu ngaca dong dan kamu banyak kurangnya ngaca mbak kamu banyak kurangnya nggak lebih dari aku aku kom ascended kamu pulang dulu aku minta maaf aku nggak selingkut aku sumpah balinda balinda jangan pulang dulu turun dulu sebentar turun dulu ini gimana sih beberapa kali aku maafin ternyata kamu RIVA! 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 oke baik kalau gitu pemirsa setelah ini tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran untuk membuktikan apakah benar tadi partisipan kami suaminya namanya Reno punya hubungan dengan sang sepupu yaitu Linda nanti kita akan lihat perkembangan seperti apa yang jelas saksikan dan ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya hanya di menembus mata batin pemirsa sekarang kita akan mendatangi rumah Mbak RIVA salah seorang partisipan Pak Pak Ustaz? ya Mas Azam hei mas 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 hei ngapain mas? mas mau ngapain? Bapak ngapain saya ini urusan keluarga saya saya mau ngapain? hei saya tanya mas ini mau ngapain? ya saya mau masuk ke rumah kakak saya ini rumah siapa? ya ini rumah kakak saya saya mau ketemu yang punya rumah ini mas ini siapa? saya lagi bingung Pak bingung kenapa? kakak saya itu lagi ada masalah dengan suaminya kakak mas ini siapa? Mbak RIVA justru saya kesini mau ketemu Mbak RIVA oke sekarang tenang dulu tenang dulu tenang dulu tarik nafas tarik nafas ceritain ke saya pelan-pelan pelan-pelan sebenarnya segini Pak begini Pak Mbak RIVA nya itu lagi berantem sama suaminya terus Mbak RIVA nya itu dikunciin di dalam kamar sama suaminya dan sampai sekarang dia gak bisa keluar dan saya kesini datang untuk mencari sesuatu yang berharga mungkin itu surat rumah atau apa ya yang bisa menembus kakak saya Pak oke mas mas tenang jelasin sama saya saya akan bantu coba jelasin pelan-pelan ini kenapa ada kamera juga Pak? oh mas keberatan? bukan keberatan sih Pak aku gak suka Pak malu gitu Pak kalau gitu dipakaian masker aja ya mas Azam mas Azam iya tolong dipakaian masker mas Azam oh siap silahkan Pak Azam sekarang Mas udah tenang sekarang kita langsung ke sana tempat penyakapan Mbak RIVA iya tapi tunggu Pak aku mau ngambil sesuatu Pak yang berharga gak usah udah biar saya bantu antar saya ke sana oh iya udah ayo Pak lokasinya jauh gak mas? deket ke Pak di depan sana Pak soalnya gak ada helm gak apa-apa Pak oke ayo Pak ayo Pak ayo Pak sabar mas sabar mas iya sebenernya tenang iya sabar iya sabar padan publika pak ini gimana Pak tidak aku gak mau cerah sama kamu sabar sabar buka tenang kamu gak apa-apa kawan dior kawan buka kawan kamu gak apa-apa cerah sama kamu pak ini gimana pak bentar saya lagi komunikasi aku gak mau terjadi kenapa-kenapa dengan kakak saya pak sabar lu sabar nanti jadi panik jadi salah semua aku gak mau cerah sama kamu buka enggak enak dengan orang siapa lagi di luar tolong mas pintunya dibuka kita selesaikan baik-baik reno, reno, buka reno saya dari tim mata batin bermaksud untuk membantu menyelesaikan masalah ini mas mas reno oke aku buka tapi aku gak mau cerah sama istri aku yaudah buka dulu pintunya mas kita omongin baik-baik ayo reno, buka reno, buka reno, reno mba reva coba kejar mba reva mba 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 buka mba 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 mas mas reno mas reno biar dong Mbak, buka Mbak, buka Mbak Rifa, ini Ibu nak, buka Rifa Aku nggak mau Bu Mbak, kenapa? Mbak Maaf, 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 maaf Tobrolin baik-baik ya Kalau masak? Mbak Tapi aku kasihin sama Mbak Mbak, bukan Rifa Tolong buka pintunya Mbak Oke, aku mau cuman Tapi aku minta handphone Cepat kasih Cepat kasih Cepat kasih Baik, baik Buka, buka, buka Buka, buka Pak, aku nggak tega sama Mbak, aku juga Ya, tenang, masnya tenang, masnya sabar Rifa, buka Mas Reno, mas Reno, sabar Bawa dulu, Pak Masnya tenangin dulu di sini Gimana? Aku mau tenang, Pak Tenangin, biar sampai kakaknya tenang Saya di sana akan ngobrol dengan Mas Reno Ya Ya, kita ngobrol di sana Mbak, bukan Mbak Mbak Ayo, kita selesaikan baik-baik Nah, duduk di sana Sini, Bu Ini gimana Pak Ustadz? Ini jadi begini nih Karena selama ini anak saya baik-baik aja Nggak ada masalah Ya, coba kita selesaikan baik-baik Kita cari akar masalahnya apa Dari awal sampai akhirnya seperti apa Pak Ustadz, aku nggak bisa kayak gini Aku nggak mau cerai sama dia, Pak Ustadz Sebentar Mas Mas duduk dulu Mas tenang dulu Mas sabar dulu Nggak bisa menyelesaikan masalah dengan emosi seperti ini Ini kan mau diselesaikan masalahnya kan Ini masalahnya mau diselesaikan Tapi masnya masih emosi begini Tenang Sabar Ya, coba Sekarang ini di hadapan orang tua Ceritakan baik-baik Seperti apa Masalahnya Ya, sekarang kamu cerita Kamu minta cerai Apa masalahnya Kamu nggak mau cerai Apa masalahnya Kan begitu? Ini harus jelas permasalahannya Jadi nggak bisa kamu main cerai Nggak mau cerai Kau nggak tahu Udah Pak, udah, aduh Aduh, pusing Pak Ya, sekarang kamu cerita deh Cerita Coba, coba diceritain Begini, Pak Saya itu Bukan marah-marah sama Reva Saya itu sayang sama Reva Mas, alami saya itu curiga dia selingkuh, Pak Mas Sabar Sabar dulu Nada emas itu turun Jangan tinggi seperti itu Ini orang tua Ya udah Nggak boleh dalam agama kita membentak-bentak orang tua Berkata ah aja udah nggak boleh Apalagi sampai membentak Itu udah dosa, Mas Istifat Ya, ya udah, udah Udah, udah Udah, udah Saya maaf Saya maafkan Tapi intinya begini Ya Kamu cerita Ada Bapak, Ibu Dan juga sama Pak Ustadz Kamu cerita masalahnya apa Ya itu, Pak Masalahnya aku curiga Kan curiga ada bukti nggak? Apa yang sampaian curigain itu apa? Dia itu sedang keluar malam Gak pulang-pulang Itu kemana? Bok Apa maksud kamu, Bok? Kamu yang selingkuh Eh, kamu kalau ngomong-ngomong jangan cuma atap dong Jangan emosi Jangan emosi Jangan emosi Sabah, sabah Sabah, sabah Sabah, sabah Sabah, sabah Sabah, sabah Sabah, sabah Mbak, mbak, tenang dulu Mbak, tenang Gitu apaan? Eh, lu kasah sama kakak gue Hei, lu bisa diem nggak? Wah, ya ini masalah gue Sabah Berantirnya kakak gue Bu Berantirnya kakak gue Diam Stop, stop, coba Pak Bapak, Bapak bantu tenangin yang itu Bapak, Bapak bantuin itu Duduk, duduk Kamu tersin Masalahnya sini Masalahnya sini Eh, lu *** Hei, 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 hei Udah, udah Sabah Masalah ini mau selesai atau nggak? Gitu Masalah ini mau selesai nggak, Mas? Masalah selesai nggak, Pak? Hah? Aku nggak mau cerah sama dia, Pak Iya, sekarang Dengerin dulu masalah ini mau selesai nggak? Iya, sekarang Kalau masnya emosi seperti ini Nggak akan selesai Coba tenang duduk Ya Mas bisa denger saya Masalah ini mau selesai? Coba tenang Tahan emosinya coba ceritakan kak Neri punya bukti apa buktinya ada lagi orang yang berhubungan dengan kak Buka coba dengankan kak coba tenang mbak tenang mbak nah ini bu dia bu orangnya bu duduk mbak mbak sabar 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 ibu tolong ditenangin dulu bu kamu selingkuh dengan dia selingkuh selingkuh ini ada buktinya enggak kurang aja kamu ibu tolong dibantu ini dia bu apa ini buktinya kamu tega coba mas coba dijelaskan saya coba dijelaskan bener enggak ini bukti ini bener bener ini ada buktinya loh coba mas ini bener apa enggak ha jauh-jauh kamu biar masalahnya kita persosan jauh-jauh 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 ayy duduk sini duduk duduk-duduk aku mau cerit aku mau cerit mbak sabar dulu mbak tenang dulu coba dengerin ini mas Renonya mau bicara mas Renonya mau bicara coba mas riva coba dijelaskan coba dijelaskan coba dijelaskan bener gak ini iya pak baik sekarang begini menurut agama islam perselingkuhan itu tidak dibenarkan apapun alasannya tidak dibenarkan dalam agama kita perselingkuhan dengan alasan apapun sekarang sudah jadi korban dua orang ya istri mas jadi korban disiasiakan dalam rumah tangga nah ini yang ada di belakang mas ini menjadi korban karena nafsu mas dalam agama kita tidak dibenarkan hal semacam ini maka seribu kali seorang istri minta cerai sama suaminya tidak akan pernah terjadi kalau si suami tidak menceraikan baik cerai secara langsung maupun secara tidak langsung sekarang kalau memang sudah kejadiannya seperti itu mas minta maaf kepada istri minta maaf sama istri mas minta maaf sama orang tua ini di bulan Ramadan saatnya kita merubah diri kita saatnya kita memperbaiki dan mengevaluasi diri kita silahkan minta maaf setelah itu nanti baru kita akan selesaikan masalah mas dengan Mbak Linda keputusanmu di dalam hidupmu sayang jaga jiwa dan rakyamu walau di dalam hidupmu gimana mau maaf benda benda gimana Mbak ini mau diselesaikan selesaikan kan sekarang jawabannya keputusannya ada di mas dengan kenyataan yang seperti ini mas sudah mengingkari mas sudah menodai rumah tangga yang mas bina selama ini dengan berselingkuhan dan Mbak sudah memaafkan kesalahan mas hingga sekarang keputusan cerai ada di mas seribu kali seorang istri minta diceraikan kalau suami tidak mengucapkan cerai maka tidak akan terjadi tapi kenyataannya disini lain mas Reno sudah berbuat serong di luar rumah tangga mas Reno karena itu mas Reno harus segera melaksanakan yang pertama mas Reno menyelesaikan konflik dengan istri yang kedua mas Reno harus menikahi wanita yang sudah mas Reno hamil yaitu Mbak Linda Mbak Linda baru taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kesalahan ini jangan terulang kembali mohon ampun dari dasar hati yang paling dalam taubatan nasuha di bulan Ramadan insyaAllah Allah terima apapun sebesar apapun dosa kita ketika kita mohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh maka insyaAllah Allah akan ampuni dosa-dosa kita jadikan pelajaran yang berharga dalam perjalanan hidup pemirsaan TV mudah-mudahan perjalanan hari ini membawa manfaat besar untuk kita semua saya Ustaz Roma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati khusus dengan salah sepupu betul dan itu bukan dicurigai tapi beneran terjadi saya lihat suaminya selingkuh dengan sepupunya sepupunya Rin disesalin banget ya kok bisa ada tempat curhat dan dia sepupu keluarga tapi malah dimakan gitu istilahnya oh iya iya jadi Riva kan Riva jadi Riva tuh bener-bener gak tau loh sampai akhirnya ketahuan begini ini pukulan yang sangat berat sekali buat Riva iya tapi mudah-mudahan selama-lam hari ini Arin kalau kita lihat tadi happy endingnya mudah-mudahan Riva juga bisa berakhir dengan happy ending moga-moga ya baik Rikyoshi terima kasih thank you thank you siap pemirsa nasib seseorang itu bisa diubah tergantung bagaimana usaha dan doa jika kita melakukannya dengan ketulusan dan keikhlasan serta segenap kemampuan pastilah nasib itu akan berakhir istimewa ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan disini menembus mata batin selamat menikmati